Ya, Pemirsa, kita akan bahas tentang kunyit asam. Dan sekarang di tengah-tengah kita telah ada Dr. Dian Elhonora, Agri Herbal Medic. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dr. Sasa, Dr. Tito. Dr. Dian, saya seru banget karena saya senang banget kunyit asam. Tapi baru kali ini berkesempatan melihat langsung bagaimana cara pembuatannya. Ini resep dari mana sebenarnya? Iya, Dr. Tito, Dr. Sasa. Hari ini kita membahas satu resep nenek moyang yang merupakan formulasi cerdas. Rahasia leluhur kita. Jadi ini formulasi cerdas, kenapa kita bahas sambil kita buat ya? Oke, selama ini kita kenal bahwa kunyit asam ini sudah banyak dipakai di masyarakat. Ya, secara empiri sudah dibuktikan juga. Nah, ini biasanya kalau ibu-ibu atau remaja putri yang mau mensurasi atau sedang mensurasi untuk mempelacar haid dan menghilangkan bau badannya. Nah, ini coba dengan resep pertama ini kita sambil praktekan. Nanti kita cerita kenapa itu disebut sebagai formulasi cerdas nenek moyang. Ini pakai dari zaman dulu ya, dok? Iya, dari dulu sudah terkenal sekali, mungkin sudah ratusan tahun ya. Oke, yang pertama kita buat yang biasa kita minum. Biasanya untuk remaja putri atau ibu-ibu yang sedang mensurasi adalah ramuan untuk meredakan nyeri haid. Jadi selain untuk melancarkan, dia juga meredakan. Karena dia punya anti-inflamasi. Yang pertama kita coba untuk campurkan dulu kunyitnya. Jadi rahasia formulasinya cerdas di sini kenapa? Yang pertama kombinasi kunyit dan asam, dok. Kunyit ini mengandung kurkumin. Nah, kurkumin itu rahasianya dia tidak stabil pada posisi basa dan suhu biasa. Nah, dengan adanya asam, asam ini bersifat sebagai asidulan. Jadi kalau dia itu dibiarkan kunyitnya, kurkuminnya menurun terus. Karena dia mengandung gugus metil di antara dua keton yang mudah sekali terhidrolisa dan terdegradasi. Jadi kalau dia hilang, kurkuminnya menurun, otomatis potensi terapinya juga akan menurun juga. Makanya dikombinasi dengan asam. Asamnya tadi yang bersifat asidulan tadi untuk mempertahankan, supaya pH-nya dia menjadi sedikit lebih asam. Sehingga kurkuminnya bertahan dalam ruangan tersendiri. Hebat ya, kok bisa luar kita nggak tahu gitu, campurannya sama asam. Padahal dulu belum ada laboratorium. Dan sekarang baru dibuktikan dengan uji laboratorium yang ada saat ini. Yang pertama, ini resep untuk mensurasi, untuk meredakan nyeri haid ya. Kita ambil 85 gram kunyit yang sudah diparut. Nah, ini yang kedua rahasianya. Ramuan ini berbeda dengan jenis ramuan lain. Yang lain boleh rimpangnya diiris saja, kemudian dicemplungin. Kenapa? Kalau kunyit asam, kunyitnya harus dipipih dulu atau diparut atau diblender. Ya, ini 750 ya airnya kita masukkan, yang sudah dihaluskan. Kemudian kenapa diblender? Karena secara uji saat ini, ternyata kalau dengan cara disarikan seperti itu atau dibuat seperti itu, dia lebih banyak kandungan kurkuminnya. Jadi setelah diuji dengan KLT di laboratorium, kromatografi lapis-tipis, dia lebih tebal garisnya. Jadi otomatis kurkuminnya lebih banyak dan potensi terapinya juga. Oh, luar biasa. Ini sudah wangi banget nih dok. Kita langsung dulu dok, ya saya sudah kegiatan minum nih. Yang kedua, asamnya kita hilangin bijinya, kemudian kita haluskan. Jadi asam tanpa biji ya? Tanpa biji, oke. Disarikan. Yang kedua, kita ambil kapulaga. Oke, kapulaga nih. Kemudian kayu manis. Kayu manisnya langsung ditaruh juga? Iya, dicuci bersih. Jadi bukan di akhir ya? Bukan, enggak apa-apa. Kita nanti sambil mendidih ya dok ini. Kemudian yang berikutnya adalah cengkeh. Apa nih? Cengkeh. Cengkeh, cengkeh ya. Nah dokter, ini untuk asamnya sendiri, ini bisa pakai asam jenis lain atau harus yak ini? Biasanya buah asam yang segar seperti ini. Jadi asam yang tamarindus indica ya. Benar-benar asam yang seperti ini yang bagus ya. Coba ditunjukkan ya, coba kita lihat tersasar. Kita hilangin bijinya, kemudian kita lumatkan, kita haluskan, kita cemplungkan di ramuan kunyitannya. Yang tanpa biji kayak gimana? Coba tunjukkan supaya bisa lihat juga. Ini, yang tidak tanpa biji. Ya, langsung dihilangkan bijinya. Yang tanpa biji. Oke. Nah ini kita tunggu sampai dengan mendidih. Kemudian kita tambahkan juga gula aren. Oh ini gula aren. Gula aren juga langsung masuk ya, jadi nggak usah nanti setelah matang ya? Sebenarnya boleh dok, nanti setelah matang. Ini teknik pemanasannya juga beda. Kalau biasanya, nah ini kan kebetulan memakai yang larutan diparut, kemudian dilarutkan ya di cemplungan. Biasanya kita bisa juga memakai dengan cara di blender. Di blender dulu kunyitnya 85 gram di 750 mili air, kemudian disaring, baru kita rebus. Dan kita masukkan bahan-bahan lain. Begitu, itu juga sama. Jadi bagus juga hasilnya. Kenapa? Seperti itu ya itu. Merharap kurkuminya jauh lebih banyak. Sehingga potensi terapi yang kita harapkan juga lebih bagus. Baik. Nah dokter ini kan untuk meredakan nyeri haid ya dok ya? Nah ini berapa kali sehari dok, baiknya diminumkan? Satu sampai dua kali setelah makan ya. Satu sampai dua kali setelah makan. Bisa dikonsumsi sebelum haid kah? Katanya kan melancarkan juga ya dok. Bisa untuk pencegahan, jadi seminggu menjelang haid bisa. Biasanya kalau secara studi etno-medicine, kita di Jawa Tengah ya, seperti di Jogja atau di Solo yang memang khas sekali heretagenya dengan kunyit asam ini. Biasanya kita gunakannya tiga kali seminggu untuk pencegahan. Oh tiga kali seminggu? Tiga ya, tiga kali dalam seminggu. Kita pakai satu hari dua kali. Satu sampai dua kali. Kalau ini saya jadi penasaran, dok, karena saya mengaku tadi saya suka dengan kunyit asam. Kalau buat laki-laki enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Baik sekali dokter Vito. Jadi kenapa begini? Kita cerita sedikit tentang kandungan dari kurkumin ini ya, kunyit asam. Jadi kurkumin ini luar biasa sekali, kandungan pada kunyit asam ini sangat besar. Sebenarnya kita ceritakan karena dia dipertahankan oleh posisi asam dari asidulan dari asam tadi. Nah, ternyata di dalam kurkumin ini berkhasiat sekali untuk mencegah beberapa hal yang related dengan kondisi sehari-hari kita. Contohnya obesitas, demensia, kemudian termasuk gangguan seperti miokat infam, kemudian atrosklerosis atau gangguan pembuluh darah yang bisa fatal ya nanti akibatnya. Nah, ini bagus sekali. Kenapa? Karena kurkumin ternyata setelah diteliti, nah ini cerdasnya nenek moyang kita ya. Setelah diteliti di uji laboratorium, ternyata memang menghambat atau ini disi terhadap interleukin-6, kemudian interleukin-1-beta, dan TNF-alpha. Jadi semua itu tiga-tiganya adalah sitokin pro-inflammatory. Jadi zat yang kalau dia munculnya banyak dalam tubuh akan merangsang terjadinya inflamasi lebih banyak atau radang lebih banyak di dalam tubuh. Dokter, ngomong-ngomong ini mesti saya aduk gak dok? Iya, boleh diaduk. Aduk aja? Bapak-papak, sampai diaduk ya dok. Tapi di-diamnya gak apa-apa. Tapi ini udah masuk semua ya bumbunya ya? Sudah masuk semua, ya. Ini yang bumbu lain buat apaan nih? Kan ada jeruk lemon, ada apa nih? Untuk yang ramuan ini, nanti setelah ini mendidih ya, merebusnya setelah mendidih ya, dia mengeluarkan gelembung mendidihnya 5-7,5 menit. Jadi dari beberapa uji lab yang terbaik, dipertahankan kurkuminnya pada perebusan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Oke. Iya, jadi yang 7,5 menit. Karena kan kurkuminnya dia sudah dihaluskan dengan cara di blender tadi ya, atau diparut. Aduh, ini penasaran banget ya sama ini rasanya kayak gimana. Iya. Baunya gimana, Tertita, enak kan? Aduh, ini enak banget sih. Ini udah enak menurutku ya, udah keluar banget baunya. Oke. Tapi saat lagi kita akan lihat lagi nanti bagaimana, saya penasaran bagaimana caranya nanti kita meramu dengan masih ada bahan-bahan lain yang akan kita tutupkan ya. Baik. Jadi jangan kemana-mana, tetap saat lagi di hidup sehat.